Judul berikutnya ialah Mengajukan Syarat Sebelum Menikah adalah judul bab 59. Let's listen together. Lihat itu iblis neraka sudah datang. Gumam Keila pelan sembari tersenyum sinis. Martin menatap Keila yang masih duduk di sofa dengan wajah khasnya yaitu wajahnya yang selalu terlihat ditekuk bagaikan lipatan baju yang belum disetrika yang ditaruh di sudut ruangan. Pak Hendro terlihat berjalan di depan majikannya dan membungkukkan badannya di hadapan Keila. Tentu saja dia harus melakukannya sebelum menyapa calon istri majikannya itu. Nona Keila ada perlu apa? Anda memanggil tuan? Tanya Hendro terlihat senyum tipis di wajahnya setelah selesai bicara. Tapi senyum itu terlihat sangat menakutkan hingga membuat Keila merinding seketika. Asistennya sungguh menakutkan bahkan lebih mengerikan dari majikannya. Dia memang tersenyum padaku tapi entah mengapa senyumnya terlihat tidak tulus dan lebih pentingnya lagi? Bagaimana mungkin orang bisa hidup tanpa ekspresi wajah sepertinya? Bahkan wajahnya terlihat datar. Gumam Keila dalam hati. Yang masih duduk di sofa dengan menatap wajah Hendro sembari menaikkan salah satu alisnya. Aku ingin bicara dengan orang yang ada di belakangmu itu. Ucap Keila dengan melirik ke arah Martin. Jika Anda ingin berbicara pada tuan, Anda bisa berdiri lebih dulu nona Keila. Perintah Pak Hendro yang menatap tajam ke arah Keila. Tatapan matanya bukan seperti permohonan namun seperti perintah yang harus dipenuhi. Sangat terlihat di wajahnya jika Keila mulai ketakutan dengan sorot mata Hendro. Namun entah apa yang ada di pikiran gadis kecil itu, dia justru melawan perkataan asisten calon suaminya itu. Aku ingin bicara pada pria yang ada di belakangmu, Pak. Kenapa kamu yang selalu menjawab ucapanku? Bantah gadis kecil itu dengan tak berani menatap Hendro. Dia lebih memilih menatap tempat tidurnya yang terlihat awut-autan daripada menatap asisten Martin yang terlihat menakutkan menurutnya. Aku curiga. Jangan-jangan majikanmu itu akan mewakili malam pertamanya padamu, Pak. Sindir Keila sembari tersenyum devil mengalihkan pandangannya menatap Martin. Asisten itu terlihat mengerutkan keningnya setelah mendengar perkataan Keila. Tentu saja wajah asisten itu terlihat geram karena harus sekali pertama ini ada orang yang berani membantah perintahnya. Jaga bicaramu itu. Bentak Martin dengan wajah terlihat berapi-api. Pria itu terlihat menahan emosi hingga rahangnya terlihat mulai mengeras. Sembari menyuruh asistennya mundur ke belakang. Setelah melihat tangan Martin, Pak Hendro segera melangkah mundur di belakang majikannya. Aku kan hanya bercanda. Kenapa wajahnya kelihatan menyeramkan seperti itu? Bahkan dia seperti hendak menerekamku. Gumam Keila dalam hati. Pria itu masih menatap Keila dengan tatapan membunuh dan bisa membuat lemas orang yang menatapnya. Termasuk Keila. Gadis itu bahkan terlihat menjaga jaraknya ketika melihat Martin perlahan berjalan mendekatinya dengan wajahnya yang kelihatan suram. Dengan perlahan, Keila menggeser duduknya hingga ke pojok sofa yang sedang didudukinya. Martin malah tersenyum puas melihat ekspresi wajah Keila yang kelihatan pias. Martin menjatuhkan tubuhnya perlahan di sofa yang sama dengan Keila. Pria itu menyandarkan punggungnya di sofa tersebut sembari melipat kakinya dengan begitu santai. Namun masih jelas terasa wajahnya terlihat sedang menahan amarah yang begitu besar. Bicara sebelum aku berubah pikiran. Ucap Martin singkat sembari memalingkan wajahnya menatap Keila yang masih menjaga jaraknya. Dasar sombong. Maki Keila dalam hati sembari menjatuhkan alisnya. Aku memiliki syarat yang harus kamu perhatikan sebelum menikah. Ucap Keila dengan melengos. Banyak sekali permintaan gadis kecil ini aku hampir gila dibuatnya. Gumam Martin dalam hati sembari menatap Keila dengan tatapan datar. Bicara ucap Martin singkat sembari menggeser duduknya sedikit lebih dekat dengan Keila. Dia selalu menjawab dengan singkat. Apakah dia akan kehabisan suaranya jika menjawab lebih panjang sedikit? Atau dia terkena gejala penyakit strok ringan ya? Hingga membuatnya kesulitan bicara. Gumam Keila dengan tersenyum tipis. Setelah kita menikah, aku tidak ingin tinggal di neraka milikmu itu. Kamu tidak boleh membatasi dengan siapa saja aku berteman dan aku masih ingin meneruskan pendidikanku. Itu persyaratan yang diberikan Keila. Martin menajamkan pandangannya menatap gadis polos itu dan membuat Keila memutarkan matanya menghindar dari tatapan sinis Martin. Baru kali pertama ada yang bilang rumahku seperti neraka. Akan aku tunjukkan setelah menikah nanti. Gumam Martin dalam hati untuk yang kesekian kalinya. Namun ucapan Martin seperti sebuah ancaman besar bagi gadis polos itu. Tapi ada satu persyaratan yang harus kamu patuhi sebagai istriku. Baiklah, bicaralah. Jawab Keila menganggap enteng ucapan Martin. Kamu harus patuh kepada ucapanku. Kata Martin dengan tegas. Apa aku harus? Tanya Keila dengan menggaruk pelan kepalanya. Tentu saja karena aku suamimu. Ucap Martin. Tanpa menolak, Keila hanya menganggukkan kepalanya. Tanda dia tak keberatan dengan permintaan calon suaminya itu. Setelah selesai bicara, Martin dan Hendro segera keluar meninggalkan Keila. Sebelum pergi, Hendro sempat membungkukkan badannya. Dan berlalu pergi dengan Martin keluar dari kamar Keila. Sedangkan di lantai bawah hanya ada orang-orang penting saja. Yang diundang ke acara pernikahan orang nomor satu di kota tersebut. Martin, Jordan dan Sinta terlihat berbincang-bincang membicarakan Keila. Kedua orang tua Keila penasaran. Kenapa anak gadisnya memanggil Martin sebelum acara pernikahan. Bahkan Jordan dan Sinta kini semakin akrab dengan calon menantunya itu. Terlihat mereka sudah tak canggung lagi berbicara pada Martin. Tak seperti awal kali pertama mereka bertemu dengan Martin. Sedangkan Keila masih sibuk dibantu beberapa pelayan yang sibuk merias wajahnya agar terlihat cantik. Satu jam kemudian. Keila sudah mengenakan gaun pengantinnya dan melangkah menuruni anak tangga dibantu dua pelayannya. Semua mata menatap ke arah pengantin kecil itu dengan tatapan terpesona tak terkecuali Martin. Bahkan pria itu sampai tak berkedip menatap calon istrinya itu. Dengan dibalut kain putih pengantin dengan wajahnya penuh riasan natural namun sangat cocok dengan gadis seumurannya dan memperlihatkan sifatnya yang anggun dan elegan layaknya kalangan sosialita. Keila semakin cantik dan memiliki daya tarik tersendiri. Tanpa sadar Martin berjalan mendekat ke arah tangga dan tanpa sadar pula Martin mengulurkan tangannya ke hadapan Keila yang malah tersenyum kecut melihatnya. Oke listeners kita akan lanjut ke bab berikutnya yang lebih serup dan membuat kita penasaran. So don't go away stay tune I will be back bersambung Kalau kamu mau dengan audiobook lebih banyak dan gratis segera download AudioTune